Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kesemuanya dan saudaraku dimenapunkan berada ini saya langsung nyalakan kamu dan tentunya astagfirullahaladzim ini saya tuh mau sahur teman-teman ya eh tiba-tiba si embu yang ganteng tuh ya nongol teman-teman ya itu ayam gorengnya tuh diambil semua astagfirullahaladzim masa ditinggalin cuma sayur sama kerupuk iya sih umpul mah saya kan mau sahur sendiri gitu emang disini karena gak ada siapa-siapa gitu teman-teman eh tentunya cimbolnya normal makanya makanya saya ini langsung nyalakan kamera tuh lihat asya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim si embu yang gitu ya aneh buah 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 kamu mah malah diketawain teman-teman diambil semua itu kamu lah ketawa itu piringnya coba teman-teman sampai dipeluk kayak gitu mentang-mentang itu makanan kesukaan dia ya iya aneh boleh bilang mau kesini nanti masaknya banyakan nanti minta sini iya itu kan minta tetenya iya simpul mah terus tetenya gimana masa sayur sama kerupuk doang iya iya malah ketawa terus malam sama-sama doang gitu ya iya simpul mah gitu iya muli yang ganteng kita minta satu ya iya gak boleh teman-teman astagfirullahaladzim tapi kan juga mau masukkan juga mau puasa terus makan yang bergizi gitu biar kuat iya itu juga bergizi iya tahu cuma kan gak ada gak ada lauknya gitu maksudnya mull ini malah ketawa lagi aneh ih simpul mah kayak gitu ya teman-teman ya pelakuannya ih makan ini doang ya tete ya makan lalat doang ya sama itu sambal sama kerupuk ya sama sayur doang ya simpul mah sini 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 eh sini eh simpul mah kayak gitu astagfirullahaladzim sabar-sabar-sabar sabar-sabar pasok lah ada yang lagi bulan tuasnya nih ya gak boleh marah-marah astagfirullahaladzim ngatain teman-teman ini lagi bulan puasa gak boleh marah-marah cete katanya aduh oke iya ya emang saya ngajarin kemul tuh kalau puasa kan kata yang harus menahan amarah ya teman-teman ya menahan hawa nafsu gitu nahan lapar jadi mesti harus banyak sabar gitu teman-teman kok dia bilang kemuliaan kayak gitu saya agak agak maksa itu ya untuk ambil itu itu kan dipeluk asok gorengnya eh dia bilang sabar te puasa gak boleh marah dia ngebalikin ke tanggal asal teman-teman astagfirullahaladzim si mumpul si mumpul eh eh kulit ya eh 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 gitu sih sekali ya si mumpul ya eh mumpul eh 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 ya yaudah gak apa-apa tapi oh iya neng bunga gimana makannya disana sama nenek sama hmm hmm sama si gadis itu ya hmm tapi udah sahur berarti kamu juga udah sahur ya terus kenapain sekarang sahur disini lagi karena ada yang goreng astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim aduh aduh saya disini kan saya kan saya kan mau makan santai gitu ya teman-teman ya eh gak ada umul gitu gak ada siapa-siapa eh masa habis dari kamar mani balesan eh tiba-tiba udah ada disini teman-tiba udah gitu yang diambilnya yang gorengnya lagi tapi kan juga suka itu sambung udah tetep bumbuin dianok-enokin atau yang goreng kamu mau dimakan sendiri ih simpul mah sini eh tuh kan kelakuannya teman-teman simpul pastu aduh sabar 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 gak apa-apa apa namanya makan seadanya juga gak apa-apa teman-teman yang penting kan niatnya gitu ya niatnya kita tuh memperpuasa kita tuh ya menjalankan perintah eh dari Allah subhanahu wa ta'ala karena memang sebagai umat muslim tuh wajib gitu teman-teman seperti itu gitu ya jadi eh apa gak usah takut kita tuh makan tuh cuma seadanya karena kalaupun kita makan daging pun ya atau mungkin banyak gitu ya itu tidak menjamin eh kalau kita tuh kuat gitu berpuasa gitu tetep lah yang yang kuat itu benar-benar yang kuat itu tuh benar-benar yang benar-benar tuh dari dalam hati diniat ini walaupun kita gak salah mungkin kita cuma sahur kayak rumah satu atau mungkin pakai air renum segelus air putih kalau memang dalam hati kita niat insyaallah pasti bakalan kuat gitu yaudah silangkan buat kamu aja kita tetep emang happy-happy ajalah gak apa-apa ya biar kamu nanti kuat gitu ya eh-eh tetep gak kuat kuat satu tetep insyaallah kan udah -ududah dinyatin direkir teman-teman gitu oh ya buah gini Kamu kan suka ayam goreng ya Cuma Oke lah Tapi dia mah suka percana teman-teman Jadi gini Gak boleh seraka Mulunya Gak boleh pelit Kalau saya punya makanan Mesti berbagi Walaupun sedikit Gitu Tapi saya tau sih Teman-teman dia tuh cuma Dia tuh sering betul lah Sering percana Tapi percana bener Ya gitu ya Besok-besok lagi Gak boleh gitu Ya Nah gitu Teman-teman jadi Apa Ya itu harus bersyukur Teman-teman kita tuh bersyukur Dalam keadaan Seperti ini pun Kita tuh bersyukur Jadi Walaupun seadanya Cuma Alhamdulillah kita masih punya Coba kita lihat Jangan lihat Jangan lihat dari Karena kita sekarang lagi Gak punya Tapi kita lihat Ke Kedepan Kita Apa namanya Banyak orang-orang yang mungkin Lebih kekurangan Nah kita harus lihat Kita harus lihat Iya Awal Sampai deket Kayak gitu Dikari ngobrol Oh iya Dia mengertikan Oke Dia mengertikan Gitu Ya Segini juga Alhamdulillah Teman-teman Alhamdulillah Karena emang ini Rezekinya mungkin Untuk saat ini Seperti ini Mudah-mudahan Besok Bisa Nambah Lebih banyak Atau mungkin ada menu Makanan yang lain Yang lebih enak Ya Karena saya yakin Semuanya sudah diatur Sama yang kuasa Gitu ya Mulia Nah seperti itu Jadi apapun keadaan kita Yang penting kita tuh sehat Sehat manis itu Alhamdulillah Sudah bersyukur banget Jadi besok kita bisa mencari Nafkah Kita bisa mencari Kebaikan Kita bisa mencari Apa Berbuat baik ke orang Atau mungkin Kita bisa mencari Apapun yang Kira itu memang Positif Itu Semuanya Oke teman-teman Saya sama mambul Mau sahur Gak apa-apalah Itu ayam gorengnya Saya ikhlasin aja Sabar Gak apa-apa Karena itu Emang kesukaannya dia Gitu Ya Oh teman-teman Gitu yang makan Ya Ayo makan sahur Semuanya Udah makan sahur Ayo belum Gak tanya Kata Emol Makan sahur Sama emol Sama ayam goreng Gitu ya Dan yang pastinya Kita pun selalu Mendapatkan kalian ya Teman-teman ya Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan Buasannya lancar Emol ya Badannya sehat Badannya sehat Rezekinya lancar Urusannya lancar Mudah-mudahan Kalian tuh disana Apa namanya Bu Hmm Hmm Selalu diberi kesehatan Itu yang paling penting Gitu ya Teman-teman Gitu Kalau dega sehat Kita bisa melakukan aktivitas Ya Mulia Apalagi di bulan puasa ini Tapi Jangan menges-melesan Takutnya nanti Pastinya makro Ya Mulia Ya udah Teman-teman Kalau gitu Setelah pamer aja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih